Oke, Assalamualaikum semuanya Berjumpa lagi dengan Pasunsun disini Di materi kali ini kita akan melanjutkan Tentang materi IOT Internet of Things Intro 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 Oke, Bapak akan mengajak kalian semua Untuk menyaksikan dulu Video berikut ini Oke, ini yang pertama adalah Video dari Google Assistant Disini kita perhatikan dulu Si wanita ini Buong-nya, Bapak akan mencari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah, terima kasih banyak! Oke, itu adalah contoh dari Internet of Things dari Google Assistant. Selanjutnya, ini adalah Siri, produk dari Apple. Terima kasih telah menonton! Oke, itu adalah produk dari Apple, yaitu Siri. Selama dia juga merupakan bagian dari contoh IoT, Internet of Things, dan yang terakhir. Oke, Alexa, turn off the lights! Oke, itu contoh dari fitur Alexa, milik Amazon.com. Oke, dari ketiga video tadi, semoga kalian bisa mendapatkan suatu pencerahan tentang pengertian dari Internet of Things atau IoT. IoT terdiri dari atas dua kata, yaitu Internet dan Things, objek atau benda. Jadi secara sederhana, dapat diartikan sebagai konsep pengaturan benda atau objek melalui Internet. Ketika arti yang dikembangkan, dapat bermakna menghubungkan objek fisik dari kehidupan sehari-hari kepada Internet. Objek fisik ini mempunyai kemampuan mengumpulkan data dan mengirimkan ke Internet. Kemudian, data ini dapat diakses oleh objek fisik lainnya, seperti yang tadi kita saksikan di video sebelumnya ya. Lalu, bagaimana prinsip kerja IoT ini? IoT bekerja dengan memanfaatkan pemegaman komputer yang dapat menciptakan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa batas jarak. Jadi, media penghubung interaksi antar mesin ini adalah Internet. Oke, kemudian tugas manusia apa? Di IoT ini, tugas manusia menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Ada pun tantangan terbesar dalam mengkonfigurasi IoT ini adalah bagaimana menyusun jaringan komunikasinya sendiri. Lalu sekarang, komponen pembentuk IoT. Apa aja nih? Yang pertama ada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI ya. Jadi, di balik peralatan yang tadi kita saksikan itu semuanya mesin yang menjadi pintar karena ada peran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Teknologi AI ini semakin berkembang dan telah diterapkan pada berbagai alat. Contoh, misalkan ada lemari es yang dilengkapi AI sehingga tahu ketika stok susu dan makanan sudah beku, sudah habis, maka dia akan membuat pesanan ke supermarket terdekat secara otomatis. Atau seperti tadi di video yang tadi ya, matikan lampu maka dia akan mematikan lampunya secara otomatis. Lalu komponen yang selanjutnya ada konektivitas ya, ada jaringan tentu di sini. Jika tidak ada jaringan maka tidak akan berjalan dengan baik ya. Dan tentunya di sini jaringannya harus berskala besar, koneksinya bagus ya dan tentu akan membuat biaya lebih mahal. Terus yang ketiga komponen IoT ini ada sensor. Nah, sensor di sini ya dari IoT mengubah dari jaringan standar menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari kita. Seperti tadi dicontohkan ya. Lalu yang keempat keterlibatan aktif atau active in judgment. Ini sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk FASIP. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif produk maupun keterlibatan layanan. Lalu selanjutnya ada perangkatnya berukuran kecil ya. Kalau kita lihat ada Siri, ada Google Assistant, ada Alexa, bahkan ada juga Google Nest di sini. Oke. Jadi perangkat berukuran kecil. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan di materi IoT kali ini. Sampai jumpa di video mereka selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe jika bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video mereka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.